Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bosku Ini untuk menyingkapi menanggapi pertanyaan dari teman-teman Pemakai dan penghobi karburator Mengenai selah-selah renggang hit nozzle pada jerum Jadi kita akan mentutorialkan Hit nozzle yang cocok untuk mempatak Supaya juga tidak berbeda di RPM bawah Perlu diperhatikan ya bosku ya Untuk renggang hit nozzle lubang ini sama jarum Itu yang lebih bagusnya buat motor empat tak Ini Ini yang bagusnya itu Tidak terlalu rapat Tidak terlalu rapat banget Tapi biasanya untuk jerum bawaan karbu itu memang Dari sanyanya agak renggang Kalau ini tutorialnya pakai jerum custom Jadi bisa kita Buat posturnya supaya lebih rapat dari bawaan karbu Contohnya seperti ini Walaupun hit nozzle panjang atau pendek Kita masukkan Ini Sangat rapat ya Jadi untuk RPM bawahnya itu Tidak berbeda Kalau dipakai di empat tak Terus ada pun Misalkan Sudah pakai jerum pabrikan Seperti jerum Paling gemuk lah Kita Ambil contoh Jerum GL Pro Yang bisa dipakai Teman-teman Itu biasanya memang masih juga renggang Jadi Renggangnya masih ada Tapi dibantu dengan Postur tubuhnya yang gemuk Postur tubuhnya yang gemuk Yang seperti jerum GL Pro Itu bisa juga dipakai Walaupun agak renggang Soalnya keluarnya BBM nanti Dia juga Tidak Tidak Seberapa Kenceng Karena postur jerumnya GL Pro Itu Agak gemuk Yang bagian sini Ya Sini agak gemuk Tapi misalkan Kalau sudah pakai jerum GL Pro Kok masih tetap Berbet Berbet Kembali lagi Pada karbunya Dicek dulu Lubang-lubangnya Terutama Lubang yang belakang ini Ini sudah dibesarkan Apa masih bawaan pabrik Nah ini Ini juga sangat pengaruh Bagi Orang-orang awam Yang biasanya Jerumnya sudah Gantian gemuk Tapi tetap Bebek Tetap Basah bawahnya Keburusan Itu Coba cek Lubang ini Apakah masih standar Karbu Atau sudah dibesarkan Pada intinya Kalau motor Empat tak Ya Pada intinya Kalau motor empat tak Itu usahakan Ini Hit nozzle ini Kerapet Pada Pada jarum Pada jarum Kalau di motor Dua tak Kebanyakan Itu jarum Bawaan pabrik Itu sudah bisa Dipakai Tinggal nyari Postur Jarumnya Yang kebawah Sini Biasanya Kayak gitu Ada pun Ada pun Beberapa Jenis karburator Itu yang Minta Agak Renggang Di posisi Titik stansioner Pada jarum Ya Titik stansioner Pada jarum Itu Dianya Mintanya Agak Renggang Contohnya Karburator TM Itu mintanya Titik stansioner Agak Renggang Tapi Yang bagian Tengah Kebawah Ini Agak Gemuk Melandai Begitu Bosku Jadi Semoga Tutorial Ini Bisa Dipraktekan Dan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Untuk Menanggapi Pertanyaan Dari Teman Teman Yang Minta Tutorial Hit Nozzle Itu Bagus Yang Mana Untuk Motor Batak Sudah Saya Jelaskan Sekilas Intinya Untuk Motor Batak Itu Hit Nozzle Sama Jarum Agak Rapet Gini Ya Bos Intinya Untuk Motor Batak Ini Agak Rapet Seperti Ini Terima Kasih Bosku Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Bersi Bersi V I Bersi Terima kasih.